Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Kita kembali lagi Ya kali ini Pada tanggal 20 November ini Di web resmi Dapodik Dasmen Ada rilis pembaruan aplikasi Dapodik versi 2021 B Nah disini teman-teman bisa melihat dari webnya langsung ya Sudah ada infonya atau informasinya ya Nah ini Ada pun pembaruan dan juga perbaikan Yang dilakukan pada versi 2021 B ini Ada 11 pembaruan dan juga perbaikan ya Ini teman-teman bisa baca Nanti juga kita bisa lihat apa pembaruannya setelah kita melakukan instalasi ya Nah sebelum melakukan instalasi ya Untuk melakukan update atau pembaruan aplikasi Dapodik versi 2021 B Sekolah tidak perlu melakukan uninstall pada aplikasi Dapodik versi 2021 A Jadi teman-teman tidak perlu melakukan uninstall atau dihapus atau di delete dulu aplikasi sebelumnya Jadi Lewat dari situ atau lewat langsung dari web resmi Dapodik dasmennya ya Nah ini saya sudah download ya Saya langsung mau melakukan instalasi ya Karena ini setelah berhasil diunduh kemudian lakukan instalasi sampai dengan selesai setelah itu di refresh ya Oke kita langsung install Ya kalau teman-teman ada yang seperti ini more info aja run anyway Ya seperti biasa ya Nah kalau kayak gini Ya bagi sekolah yang telah berhasil melakukan sinkronisasi Maka disarankan menggunakan flash installer ya ini langsung yes saja Ya nah ini seperti biasa Lanjut Nah ini lisensinya 7 Oke lanjut Sang ya kita tunggu sebentar Nah ini sudah selesai Ya Setelah itu kita buka aplikasi Dapodiknya Lalu kita refresh dulu ya Jtml F5 ya Biar update nya masuk ya Kita refresh dulu Biar masuk ya Oke setelah itu kita langsung login Nah Masuk seperti biasa ya Kita lihat Nah ini ada informasinya Nah ini juga ada Perbaikan dan pembaruannya Nah ini Terdeteksi tampilan antar muka aplikasi belum termutakirkan ya Harap lakukan Jtml plus F5 atau clear charge browser teman-teman ya Oke kita lakukan refresh lagi Nah ini Nah ini tapi ini sudah Versi 2021 B ya Nah ini versinya ya Versi 2021 Titik B ya Nah ini Ini sudah versi 2021 B ya Jadi Perbaikan atau pembaruan Nah disini ada ya Daftar perbaikan pembaruan Disini ada penambahan nomor surat keterangan Melek Aksara Sukma Untuk PKBM dan SKP ya Ada penambahan validasi riwayat pendidikan formal berjenjang Untuk GTK Nah ini perbaikan-perbaikannya Ya Nah ini Nanti mungkin ada Penambahan ya Nah ini perbaikannya Perubahan proses bisnis ketika akan melakukan sinkronisasi ya Harus memiliki hak akses sebagai kepala sekolah ya Nah Ini nanti saya akan berikan tutorialnya di video selanjutnya ya Ini Sementara hanya untuk Instalasi Pembaruan aplikasi Daportik versi 2021 B Untuk Apa Video pembuatan Hak akses untuk kepala sekolah Agar bisa sinkronisasi Nanti saya buatkan Di video selanjutnya ya Nah teman-teman bisa lihat Di video selanjutnya Oke Terima kasih Sampai sini dulu Tunggu Video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya ya Terima kasihочка Sampai jumpa di video selanjutnya ya 二 Syantara